Selamat sore. Sekarang kita mau tes skena Canon Mate 120 ya. Ini pesanan Omabi di Shopee hari ini. Kita akan tes menggunakan jenis cargo. Oke, ini unitnya yang kita mau tes. Sekarang kita jalankan dulu aplikasinya untuk Canon 120. Dia menggunakan Canon Utility. Untuk Canon Utility-nya ini sudah nanti kita sertakan judulnya di dalam CD-nya ya. Jadi nanti bisa digunakan. Tinggal install. Bisa digunakan. Oke, ini produkannya Canon Scan Mate 120. Kita klik scan gear. Oke, tapi kini jadi kita bisa preview dulu dokumen yang mau kita scan. Jadi kita bisa cropping atau apa seperti sama sebelumnya. Dan ini dokumen yang mau kita scan ya. Oke. Untuk scannya itu, ini ada tanda panah di pojokin menghadap ke tanda panahnya. Sisi atasnya. Oke. Kita preview dulu. Oke, ini sudah bisa dilihat hasilnya ya. Dengan preview ini, kita jadi bisa setting. Misalkan kita mau handil bagian tertentu saja. Ini bisa kita cropping. Seperti ini. Itulah gunanya preview dulu. Ini misalnya kita mau ambil segini. Jika dirasa sudah cukup, kita tinggal scan. Maka scanner akan memproses yang di dalam preview ini saja. Nah, nanti dia ada di dalam preview ini saja. Oke, ini sudah sudah selesai. Nah, nanti dia ada di dalam. Ini dia, nih. Nah, bisa disetting kan nanti disini disetting mau postcode-nya, mau ke folder mana. Nah, disini. Nah, ini disini. Nah, ini disini. Ini disini di dokumen atau dimana. Ini tadi namanya kan. 2002-200528, kadang-kadang tanggal 28, dia biasanya dihasilkan tanggal ya. Untuk pemberian namanya. Kita lihat hasilnya. Inilah hasil scan-nya ya yang tadi ya. Kita lihat sama persis dengan dokumen yang kita scan. Ini. Oke. Oke, berikut saja. Dan ini kita akan kirim unit yang ini ya. Ini untuk SN-nya saya bacakan KKDK 52353. Untuk SN ini kita akan kita kirim. Oke. Misalnya dari kami. Mohon ditunggu paketnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.